Oke, selamat pagi menjerang siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke POMED Podcast Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Universitas Mertubuana di Jakarta Nah, kali ini kita nanti akan bincang-bincang sekilas nanti mengenai program-program kampus atau kampus merdeka Tentang kampus merdeka, nah ini ada tiga mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika yang mengikuti kegiatan kampus merdeka Nah, ini baik yang didanai oleh Kementerian Pendidikan, nah ini Kandibut, nah Dikti, nah ini ada Mas Rukus Terus ada Mbak Roroh, siapa dulu Mbak Roroh biar nggak tegan, terus Mbak Afi siapa dulu teman-teman Yang lihat podcast kali ini, nah ini ada tiga mahasiswa ya, ini semuanya sebenarnya pendanaannya dari Kandibut ya Yang satu ini memang KM angkatan keberapa mas? Kalau saya kebetulan PMM ya? PMM? Pertukaran mahasiswa merdeka Angkatan kedua Angkatan kedua, nah kalau Mbak Alfie dan Mbak Roroh ini kebetulan dari PEMAT atau bukan hanya kebetulan, yaitu ya kita sudah mengetargetkan Hibah PKKM ini lolos dan Alhamdulillah, salah satu atau berdua ini merupakan serangkaian dari beberapa mahasiswa yang mengikuti kegiatan kampus Mengajar dari Hibah, nah ini di pertukaran mahasiswa juga ya Nah ini gimana? So, dari Mas Rufus dulu lah cerita apa saja ini programnya kemarin itu Karena kebetulan ini mungkin pertama kali ya Pak ya Kalau dilihat dari track recordnya di UMBY hanya cuma Pertama kali di UMBY itu pertukaran mahasiswa merdeka itu di angkatan kedua Angkatan saya, itu hanya lima orang di UMBY Dan dua di pendidikan matematika Nah, kemarin itu karena habis COVID jadi saya dimintain tolong Bukan dimintain tolong, tapi diberi informasi dari Prodi Pendidikan Matematika Katanya ada pertukaran mahasiswa merdeka nih, mau ikut gak kamu langsung Oke, terus? Ikut, mendaksar, dan disarankan ke luar jawab gitu Pak Jadi saya pertukaran mahasiswa di Kalimantikan Yang menarankan ke luar jawab siapa Mas? Kebetulan memang dari Kaprodinya Oh, Kaprodinya mengarahkan biar nanti bisa melihat proses pembelajaran disana bagaimana Pengalamannya juga lebih banyak Pengalamannya, dan tentu wisatanya juga ya Mas? Iya, benar Pak Nah, itu kalau Mbak Alvi? Oh, Mbak Ruroh ya? Ya, Mbak Ruroh mau maaf ya Kalau Mbak Ruroh, saya itu ikut program kampus mengajar angkatan 4 Eh, angkatan 5 Mbak Ruroh, terus saya ditugaskan kebetulan saya ditugaskan di Cilacap Oh, siapkan juga kampus mengajar juga, tapi PMM juga? Enggak, cuma kampus mengajar Tugaskan di Cilacap Di Cilacap, di mana? Di Cipari 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 itu mana? Di kecamatannya Cipari Di SMA Di SD Jadi, saya ditugaskan di SD Negeri 2 Carui Di sana Saya memiliki banyak pengalaman sih sebenarnya Karena kebetulan jarak dari rumah saya itu lumayan jauh ya Kurang lebih itu setengah jam dari rumah Dan jalan menuju ke sana itu lumayan rusak jalannya Jadi, perlu apa namanya? Perjuangan gitu ya? Perjuangan Perjuangan sampai ke lokasi Apalagi kalau pas itu kebetulan musim hujan pak Jadi, sering banjir di jalan itu Menjadi tantangan tersendiri gitu ya Terus, di sana itu Kan kebetulan di sekolah tersebut itu Tidak ada perpustakaan ya pak Jadi, kita tuh bikin program-program Yang buat pengganti perpustakaan Yaitu bikin pojok baca gitu Bikin pojok baca Jadi, di setiap kelas itu dikasih Apa namanya? Rak buku Yang berisikan buku-buku bacaan gitu Dan setiap pagi sebelum pembelajaran itu Siswa-siswa diwajibkan untuk literasi atau membaca Oh, itu sama hanya mendukung Mensiksaikan gerakan literasi nasional gitu ya Karena ya juga melihat Keterbatasan itu bukan siswanya saja yang tidak suka membaca Karena memang akses atau lokasinya saja ya gitu ya Nah, kalau Mbak Alfie Saya ikut yang pertukaran mahasiswa yang diadakan oleh Prodi Pendidikan Matematika dari Mbak PKKM Oke, benar Pertukaran mahasiswa tersebut dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Purworeja Oke Di sana kita mengikuti perkulihan dan kegiatan yang dilakukan oleh UM Purworeja tersebut selama satu semester Selama satu semester berarti berapa bulan efektif itu kurang lebih 4-5 bulan efektif ya Nah, baik dari sana juga nanti banyak pengalamannya juga Nah, ini kan pertukaran mahasiswa Mahasiswa tadi pertukaran Mahasiswa Merdeka Mahasiswa Merdeka Kalau Mbak Ruroh Kampus Mengajar Kalau ini juga pertukaran mahasiswa juga ya Nah, dari sengkar rangkaian itu saya ingin tahu sih Di masing-masing lokasi Atau di masing-masing tempat mengabdi Kalau saya bahasnya tempat mengabdi Apa saja yang menarik Ataupun yang pertama yang menarik di sana itu apa Yang mungkin itu menjadi catatan penting bagi kalian Dan kira-kira selama kalian kuliah di pendidikan matematika UMBG ini Kira-kira mata kuliah atau ilmu apa ya Ilmu kalau saya katakan ilmu Yang mungkin bisa diterapkan Siapa dulu nih? Dari siapa dulu? Dari Mbak Alfi dulu lah Kalau yang menarik di UMB Ruwaldo itu kan Suasananya beda dari sini ya Iya beda, lokasinya beda Mbak Iya kan? Kalau disana Itu jelas itu ya Lebih jauh dari kota Oh gitu? Ya kenapa? Perbandingannya itu mahasiswa selalu membandingkan desa dan kota Nah itu ya terus Mbak Gak apa-apa ini cerita saja Dan juga kalau disana itu Mahasiswanya lebih terpusat di sekitar UMP-nya sendiri Mahasiswanya aslinya Mbak Iya Domisilinya Cuma di sekitar itu Ya karena kalau kos-kosor jauh-jauh gak laku Mbak Ya kan? Daerahnya kan paling cuma ruwarjo kebunan Oh iya itu kan berarti asal mahasiswanya domisilinya Oke terus apa lagi? Terus yang dosennya mengajar juga beda Kalau disana lebih diterapkan seperti Kita dibentuk kelompok dan dikasih tukas lalu kita mempresentasikan sendiri Itu yang di? Projo Oh berarti itu lebih mengarah ke sesuatu learning ya SCR Nah disitu Terus Nah ini saya menarik Dari mahasiswa dikasih tugas Semacam penugasan atau projek ya Terus dituntut kemandirian Dan nanti presentasi Nah kira-kira dari hal itu Yang paling menarik itu disana itu mata pihak Kalau disana ada yang kewirausahaan Nah coba ceritakan kewirausahaannya bagaimana Gurunya apa? Kewirausahaan kan kita disana disuruh bikin Dijelaskan tentang bagaimana mendirikan usaha UMKM Terus masalah apa sih yang bisa dihadapi pendiri UMKM Terus Karena kan ibunya juga pendiri UMKM sendiri Oke terus Contoh yang spesifik Mbak Sawa UMKM abang kan luas ini Nah ini yang jenat alami itu Ketika dosen itu menginginkan Bagaimana merancang sebuah UMKM Melirikan apa nama Mbak Alfi Kalau saya dirancang untuk melirikan sebuah pet shop Pet shop oke Terus Disana kan diajarin tentang Bisnis kanvasnya dari Dari Apa yang mau disediakan Apa aja Terus Sudah ada pesaingnya atau belum Oke Sudah ada pesaingnya pet shop Apa integrasinya matematik Tidak pet shop itu Apa matematikanya apa Ini kan kalian Atau Mbak Alfi ini kan produ pendidikan matematika Pendidikan matematika Nah ketika ada mata kuliah semacam Kerausahaan ini Nah apa itu Ilmu matematik yang bisa diterapkan disitu apa Ilmu matematikanya mungkin Kalau ntar kita dapat penghasilan Untuk menghitung penghasilan Terus Laba yang didapat Laba yang didapat Nah ini ya Laba yang didapat kan bisa menggunakan semacam Kalau dalam matematik bisa menggunakan apa itu Kita bisa menghitung rata-ratanya dulu Oh rata-rata statistiknya Terus Terus Nanti Tujuh Jangan tekan Pak Ini kan yang dialami sendiri kan Yang dialami sendiri Merancang sebuah usaha Nah nanti dilihat dari ini kan Pertama kan langkahnya tentu mitigasi ya Mitigasi potensi Mengembangkan apa Melihat data Apa mengenai pet shop ini Bagaimana yang sudah ada kan banyak Ini pet shop-pet shop ini Nah pet shop-pet shop ini Plus minusnya apa Nah kita perlu improve apa Dan Ilmu matematik ini apa Kan kira-kira gimana Oh tadi bisa menghitung Rata-ratanya Rata-rata pendapatannya Ya kalau pendapatannya Sudah dilakukan pendapatannya Belum Ya belum ya jangan menghitung Rata-rata pendapatan Itu kan perkiraan kan Nah saya katakan Tadi itu Ilmu apa sih Sudah dilakukan Mbaknya Mbak Alp ini Merancangnya Bila-bila sampai apa Ilmu yang diterapkan Kan gitu ya Mbak ini Nah jadi ya Terus aja Tolong ceritari Sajalah Jangan idealisme Nah gitu Terus apalagi Mbak di sana Nah tahu ini saya menarik Tentang etno Nah ya kan Etno diinginkan Sesuatu hal yang memang Kontroversi ya Mbak ya Ada yang mengatakan Bahwa etno ini Merupakan scaffolding Nah saya ingin melihat Ketika dalam proses pembelajaran Di itu Terutama di mana Muhammadiyah Purworejo ini Apakah setiap mata kuliah Itu juga terintegrasi Dengan budaya Belum semuanya sih Belum semuanya ya Belum semuanya Terintegrasi Tetapi ada hal yang menarik Kajian-kajian Karena kalau saya lihat Di sana juga ada Ada karawitannya juga Alat-alat karawitan kan Juga ada juga kan Nah ini sering Mbaknya sering Atau pernah gak Latihan itu Atau menggunakan itu Untuk pembelajaran matematika Belum pernah Belum ya Oh iya Masih terkukas Di kelasnya aja Oh oke Ada lagi yang menarik Mbak di sana Atau sesuatu hal Tentang medianya Bagaimana Penggunaan media Di kelasnya Bagaimana Media Pembelajaran sih Kalau di kelas Cuma menggunakan Proyektor Nanti PPT Dari kita Atau dari dosennya Teknologi itu Sebar-sebar yang digunakan Enggak Enggak ada ya Oke Kalau Mas Rupus Ini di luar kota Di luar Jawa Oh di luar Jawa juga Apa saja mas Jangan di sana Itu kira-kira Ngapain saja Di sana Ini Ngobrol yang Pembahasan tadi ya Yang menarik Dari matakunya Di sana ya Di sana Jangan di Universitas Lambung Mangkurat Salah satu Yang menarik apa Di sana Jadi Kalau Itu negeri ya mas Negeri Ya oke terus Kalau bilang Matakuliah yang menarik Di sana itu Karena saya ngambilnya itu Apa Sebagian itu bukan Dari pendidikan matematika Sebagian 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 pendidikan matematika Jadi Matakuliahnya itu Dibagi gitu pak Kemarin Sudah konsultasi juga Pengambilan krsnya itu Dibagi Yang sebagian matematika Yang sebagian bukan Kalau Yang matematika ya Kayak gitu Kayak Persamaan Differential Elementer Analisis real Metode numerik Dan lain sebagainya itu Ya seperti Pelajaran matematika Seperti biasanya Tapi Kalau yang bukan Pelajaran matematika itu Justru lebih menyenangkan Menurut saya Yang pertama itu Di sana ada Mata kuliah Manajemen berbasis sekolah Jadi kita itu Manajemen berbasis sekolah MPS ya Ya MPS Jadi Kita tuh diajarin Cara berpikir Mengatur sekolah itu Bagaimana Seperti contoh Kita jadi kepala sekolah Bagaimana Misal jadi guru Yang mungkin potensi Di sekolah tersebut Kurang memadai Bagaimana Jadi Ada langkah-langkah Yang Harus dilakukan Kalau Ingin sekolahnya itu Lebih maju Tanpa Sumber daya Yang mendukung Itu MPS Yang kedua ada Keterampilan dasar mengajar Oh Keterampilan dasar Mengajar Jadi itu Itu kan di luar Dari pendidikan matematika Jadi Itu Di luar dari Di luar dari Materi matematika Maksudnya Keterampilan dasar mengajar Ya Itu diajari dalam pendidikan Ya Itu Pertamanya kita juga pendidikan matematika Jadi Keterampilan dasar mengajar ini Dulu itu ada juga Ada di kita itu ada Itu Keterampilan dasar mengajar Tapi melebur Nantinya kita gunakan Disitu kita pecah Nantinya ada strategi Pembelajaran matematikanya Terus ada Perencanaannya Nah gitu Keterampilan dasar mengajar Nah itu kan Memang kita harus paham dulu nih Model-model pembelajarannya Kayak apa Terus strategi apa Yang digunakan Nah ini kita Diintegrasikan dalam strategi Nah kira-kira Kalau saya menarik Tentang Keterampilan dasar mengajar Kira-kira apa yang diajarkan Di sana Kalau yang diajarkan Mungkin kurang lebih Sama yang di mata beli Apa Kayak Pembuatan RPP Terus bikin Rencana pembelajaran RPS Terus Belajar Ini pak Metode Kalau kan Keterampilan dasar mengajar Kan ada Keterampilan dasar bertanya Keterampilan dasar Dalam berkelompok Itu bagaimana Keterampilan dasar Jadi guru itu diajarin Gimana caranya Biar siswa itu Bertanya kepada kita Jangan Kalau Kan cuma kalau Gimana aja kan Siswa bakal Bakal dimasih juga Oh berarti kan Menghidupkan suasana Iya bagaimana Terus keterampilan dasar Menggunakan permainan Oh itu alat peraga ya Iya ada begitu juga Jadi Di akhir Nah ini Ini menarik juga ya Karena Ada yang mengatakan Bahwa keterampilan dasar Mengajar ini kan Guru Secara substansial Ini kan sama halnya Dengan Kok kaya Anak-anak SD Kita menemukan Guru-guru SD Apa bedanya dengan PGSD Gitu ya Nah ini Coba di Betul mbak Katika di SD Ini kan mbak Teruruh ini kan di SD Gimana ini Pembelajarnya di SD sana Jadi kita tuh Bikin media-media pak Media-media konvensional Alat peraga Yang memanfaatkan Lingkungan sekitar Iya Terus Ada sih Salah satunya Kita bikin Teka teki Kayak dari Kita nge-print Bikin-print Isinya teka-teki Dan itu teka-tekinya Berisi Perkalian Atau penjumlahan Oh itu semacam Alat peraga ya Dalam bentuk permainan ya Iya Ya seperti Kadang-kadang kita juga Bisa menggunakan Apa namanya Ular tangga itu ya Iya Nah itu Kebetulan Kita juga bikin Banner ular tangga gitu Jadi Oh iya Dulu ada dosen juga ya Ada mahasiswa Ketika mahasiswa Selesai di dosen Nah ini Kalau dulu alumni itu Mbak Nabida itu Kalau gak salah Karena itu membuat Alat peraga luar tangga Itu kalau gak salah Ya kebetulan Kita juga Kemaren Nah di Enggak Saya potong bentar Mohon maaf Di Kuliah Pemat UMBY ini Pendidikan Matemat KUMBY ini Ada gak Untuk alat peraga ini Kita Ada matahakulah Yang spesifik Nanti untuk membuat Alat-alat peraga ini Ada gak Belum ada sih pak Oh belum ada Jadi berbeda ya Ketika di lapangan Ternyata ada gitu ya Cukup page juga Ya lumayan sih pak Tapi kan kita Berkelompok ya pak Gak sendiri Jadi Lebih memudahkan lagi Jadi Gak kesusahan Jadi saling membantu Ada saling membantu Antar Anggota Nah Terus disana Ada kira-kira Ada Apa ya Ini kan Alat peraga konvensional Terus kira-kira Anak-anak disini Diajarkan Tentang pengenalan Matematika Dengan digital Atau multimedia Medianya ada Belum ada pak Soalnya Belum ada Karena disana Masih pelosok banget ya pak Jadi Oh gitu Padahal mana itu Celacap ya Majeneng Bukan Cipari Cipari Karena Cipari kan termasuknya Pelosok banget ya pak Jadi teknologi disana Juga masih kurang gitu Padahal guru-guru Juga Exist media sosial ya Iya Itu juga teknologi ya Nah Jadi ya Saya juga Kadang malah Iran Padahal Saya ceritain Kadang disana itu Akses Pembelajaran susah pak Tidak ada sentuhan media Multimedianya Enggak ada Karena asumsinya mereka itu Hanya komputer Nah padahal Habis tak lihat HBP-nya kok cantik-cantik Habis saja Kalah nih Kenapa tidak dimanfaatkan Be smartphone Itu Gerakan literasi ini Kenapa tidak digalakkan Lewat ini Padahal rata-rata Ambil orang tuanya Yang disana itu Pegang habis semua Nah Itu artinya Jangan Jangan Lohsut Kasihan juga Berarti kan intinya Inovasi seorang guru itu penting Kadang kalah Asumsi-asumsi itu kan terbangun Karena kebiasaan Nah kebiasaan itulah yang kadang kalah Itu menjadi penghampat Pengembangan Karena sudah kita terminset Sentuhan teknologi itu hanya komputer Ya kan Nah itu padahal dimanfaatkan teknologi kan banyak lewat smartphone Nah itu ya Pak Terus saya cerita Apa ya Yang menarik itu kan saya katakan Saya selalu mengatakan Disana Pelosok Disana Pelosok Definisi Pelosok ini Saya katakan Dengan kedatangan Mbak Truro dan tim Disana itu membawa berdampak apa nih Jangan-jangan hanya menyusahkan aja Kedatangan kalian ini Kan kebetulan disana tuh siswanya Masih banyak yang belum bisa membaca Bahkan menulis Berhitung gitu ya Jadi kita tuh disana bikin program Yang insya Allah tuh bisa membuat mereka tuh Lebih bisa membaca gitu Yaitu ada namanya program Les Batutung Yaitu Les Batutung Oke oke gini-gini Saya potong juga nih Nah jangan bisa mengatakan disana itu banyak yang belum bisa membaca Menghitung Nah itu datanya dari mana Pak Dari sekolah Pak Karena guru-guru tuh Nah kalian gak mendatang Kan observasi juga sih sebelumnya Oh observasi Kan ini pertama observasi Jadi kita melihat Kira-kira apa sih kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah ini Kemudian kita juga dibantu Dari informasi dari guru-guru Disana Nah dari observasi sama data-data informasi dari guru-guru tersebut Kita jadi tahu Jadi permasalahan disitu tuh Salah satunya kurangnya minat Minat belajar siswa Jadi bahkan di kelas 5 aja masih banyak yang belum bisa membaca Menghitung kayak gitu Terus ada satu lagi hambatannya yaitu Tidak ada perpustakaan gitu Oke baik Berarti setelah yang mendapat data Langsung kalian lakukan sebuah Perencanaan ya Tentunya kolaborasi dengan guru yang Disana Terus baru merancangkan Apa sih untuk Meng-cover hal yang menghambat ini ya Pak Hal yang menjadi permasalahan apa saja Gitu ya Mbak ya Nah akhirnya nanti Dengan mengadakan gerakan Seperti tetanasi nasional itu ya Dengan mengadakan perpustakaan Setiap pojok baca namanya ya Terus nanti juga Dengan membaca terus untuk Masalah menghitung ini bagaimana solusinya Jadi Dengan permainan tadi Iya permainan Dengan permainan tradisional Yang dikemas dengan konsep-konsep matematika di jalan Tapi sempatnya mereka Belajar Bermain gitu ya Mbak Mbak Rodeh cukup menarik juga ya Ini karena memang Konsep pendidikan matematik implementatif itu Memang benar-benar dilaksanakan oleh guru-guru SD Semakin kesini Semakin kesini Matematik ini menjadi mengambat asa Nah gitu ya Nah Terus Mbak Alvi Ya kan Disana gimana Menarik gak Untuk beberapa hal Mata kuliahnya Menarik Pak Karena kan Disana Sama disini Ada yang beda Oh iya Tadi beda terus ya Nah pokoknya beda terus Pokoknya beda Karena beda lokasi Beda dosen Pokoknya beda Yang menjadi perbedaan Itu lah Bukan hanya lokasinya Bukan hanya dosennya Ya tentu beda Mbak Saya gak ngajar disana Nah gitu terus Beda kan Kadang bedanya itu judulnya Atau nama mata kuliahnya beda Ya Mbak Alvi ya Mbak Alvi ini saya kok Kalau disana ini Tadi udah dijelaskan Sosio Sosio Atau Keberasaan Ya Nah Kalau disana ada Jangan dapat namanya Apa ya Jangan tahu gak Kalau disana ini Ya memang Termasuk ya Kabupaten Ya mungkin saja Dengan katakan Ya Apa tadi Jauh dari hirup Piku Keramaian ya Lebih syahdu gitu ya Bahasa saya ya Nah Artinya kan Suasana pembelajaran mendukung Sama dengan kita ini Juga sangat mendukung disini Nah Dari ini Kira-kira Proses pembelajaran Suasana akademiknya Disana Dan disini Itu bagaimana Tolong dijelaskan Komparasi Kalau suasana Pembelajarannya Lebih efektif disini Karena Kalau disana tuh Satu kelas bisa Berisi 30an Siswa bisa Itu ya Jadi Strategi Strategi Yang digunakan Apa Disana Lebih banyak Nanti ke Project best learning juga Projek best learning juga Tetapi Kadang-kadang disana ini Kan juga ada yang Angli di Di multimedia Di program-program ini Nah program Masa sih Yang jangan dapat disana Kalau buat Multimedianya Kita Diajarin buat Bikin Web pembelajaran Oh Oke Web terus Itu Bisa Menggunakan Google site Atau juga Notepad Itu Oh itu Ya oke Notepad Ini 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 Nah ini Kan paling Tidak Tidak Jauh Beda Nah Kalau Di Pendidikan Matematika Ya Memang Baik Di Di UMB Di UMH Mati Yaku Warjo Dan Dimanapun Saat Berada Itu Kan Ya Memang Saat Ini Kan Kita Menggemborkan Apa yang disebut Dengan Multimedia 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 Padahal Kalau kita Lihat Sebenarnya Multimedia Digunakan Untuk Apa Benar-benar Diterapkan Di Guru Yakin Dengan Pembuatan Multimedia Dengan Gaya Ngajarnya Sekian Dengan Animasinya Sekian Itu Diterapkan Diajarkan Oleh guru Kesiswanya Enggak 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 Ya Apalagi GSD Itu Betul Enggak Betul Dengan Berbagai Macam Curnanya Kira-kira Dengan Penggunaan Multimedia Dengan Berbagai Software Ini 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 Ketiganya Saya Pengen Ketiganya Ganti Ya Tahir Pertanyaan Saya Kira-kira Ini kan Biar Kita Tidak Salah Mengartikan Menggembur-gemburkan Sesuatu Padahal Itu Yang Jarang Digunakan Cuma Untuk Semacam Sensasional Aja Dengan Multimedia Yang Sekian Banyak Sekian Bagus Dirancang Tetapi Kan Jarang Digunakan Ketika Kalian Jadi Guru Atau Digunakan Guru Ketika Kira-kira Apakah Masih Layak Penggunaan Multimedia Pembelajaran Khususnya Untuk Matematika Ya Silahkan Ini Bukan Ujian Pendadaran Mas Kalau Dari Saya Apakah Efektif Multimedia Digunakan Dalam Pelajaran Pendidikan Matematika Jelas Sangat Efektif Karena Karena Pelajaran Matematika Itu Kalau Di Mungkin Kalau Di SD Karena Dulu Waktu PMM Saya Dipasrahkan Ke SD Jadi Memang Di SD Itu Banyak Justru Malah Sebagian Besar Itu Siswanya Menganggap Matematikanya Itu Kayak Momok Gitu Kayak Monster Jadi Waduh Pelajaran Matematika Yang Monster Itu Matematikanya Atau Guru Matematikanya Mas Kalau Itu Kurang Tapi Rata-rata Siswa Di sana Lebih takut Belajar Matematika Itu Saya Kurang Tahu Apakah Dari Gurunya Atau Dari Pelajarannya Mungkin Kalau Dibilang Monster Itu Mungkin Lebih ke Gurunya Bagaimana Caranya Guru Menyampaikan Matematika Lewat Kelas Gitu Kalau Lebih asik Mungkin Siswanya Bakal Lebih Seru Juga Relax Gitu Ya Lebih Mendalami Juga Jadi Multimedia Ini Perantara Antara Guru Dengan Siswa Gitu Pak Jadi Kalau Semakin Sering Menurut saya Semakin Sering Multimedia Digunakan Karena Anak Jaman Sekarang Masih Kecil Sudah Main HP Jadi Makin Sering Digunakan Jadi Makin Relate Juga Dengan Siswa Yang Ada Di Kelas Itu Terus Lomba Tur Menurut saya Masih Sangat Efektif Karena Tolak Ukurnya Efektif Bagaimana Karena Sekarang Kan Siswa Kalau Cuma Belajar Di Kelas Kurang Terus Jadinya Kita Bisa Membuat Siswa Lebih Belajar Tentang Matematika Lewat Multimedia Karena Multimedia Kan Bisa Menjadi Pendorong Siswa Misal Pakai HP Atau Laptop Karena Siswa Siswa Lebih Suka Belajar Lewat Laptop Daripada Belajar Langsung Gitu Tapi Berbeda Halnya Ketika Jaringan Disana Karena Enggak Ada Perangkat Komputernya Nah Minat Bacanya Rendah Tapi Minat Menggunakan HP Tinggi Nah Gitu Ya Disana Tetapi Arahan Guru Seorang Guru Disana Memang Kurang Manfaatkan Apa Yang Ada Disana Begitu Jika Dengan Jaringan Disana Jarang Melihat Beta Itu Mereka Punya HP Itu Jarang Dima Bakat Untuk Sarana Pembelajaran Oh Ya Oke Terus Mbak Alfie Kalau Menurut saya Masih Sangat Efektif Karena Sekarang Sudah Zaman Modern Oh Zaman Modern Wah Menarik Ini Kata Modern Bagaimana Apakah Matematika Modern Juga Matematika Bisa Modern Oh Gitu Terus Lanjutkan Nanti Kalau Saya Cerita Matematika Kontemporal Apalagi Sekarang Anak Kecil SDSMD Udah Latar Udah Punya HP Sendiri Itu Karena Ya Kalau Saya Cerita HP Itu Sebenarnya Ibu Asuh Yang Paling Bagus Saat Ini Orang Tua Pandain Seperti Itu Karena Kalau Ketika Pake Asisten Rumah Tangga Untuk Ngomong Sekarang Pakai HP Sudah Diam Banyak Ya Kan Banyak Dari kecil Itu Tapi Jangan Nanti Kita Harus Bergeser Nantinya Jangan Sampai HP Ini Sebagai Ibu Asum Yang Paling Efektif Karena Kalau Asumsi Kita Seperti Itu Anak Anak Nangis Pegang HP Menang Mas Itu Fenomen Sekarang Ini Kan Karena Anak Ketil Sudah Pegang HP Kan Bisa Digunakan Untuk Guru Bisa Mengirim Materi Lewat HP Nanti Bisa Di Akses Di Rumah Ya Itulah Tentang Multimedia Penggunaan Apa Ya Teknologi Informasi Dalam Proses Pembelajaran Jadi Sahabat Pomet Semuanya Dimanapun Berada Ya Memang Kita Sadari Seiring Berjalannya Waktu Dari Transformasi Dari Apa Ya Era Era Ya Dari Era Industri 4.0 Ke Era Sisi 5.0 Tentu Terjadi Suatu Hal Transformasi Dalam Dunia Pembelajaran Ataupun Mungkin Dalam Proses Bagaimana Berpikirnya Siswa Nah Hal Ini Yang Perlu Kita Sikapi Dengan Adanya Program-program Dilancurkan Atau Dilancingkan Pemerintah Dan Sebagai Institusional Pendidikan Di kampus Ya Kita Wajib Ikuti Aturan Itu Dengan Harapan Agar Nanti Program-program Menyadarkan Masyarakat Masyarakat Terutama Di sekolah Dan Kita Bisa Berkolaborasi Ataupun Berintegrasi Agar Calon-calon Generasi Penelusian Memang Bisa Paling Tidak Mengikuti Era Yang terbaru Era Sisi 5.0 Dan Sukur-sukur Kita Bisa Mengembangkan Teknologi Yang memang Benar-benar Menuju Era pendidikan Yang sangat Kemas Di Indonesia Dengan Suatu Inovasinya Dengan Teknologinya Harapannya Indonesia Menjadi Negara Yang Kuat Dan Mandiri Nah Itu Podcast Pada hari ini Teman-teman Semuanya Terima kasih Mas Rufus Mbak Ruroh Dan Mbak Alvi Dengan Pengalamannya Di Lapangan Kemarin Sudah Banyak Hal Yang Dilakukan Di sana Nah Ini Menjadi Program Tersendiri Di kita Nah Nanti Tahun-tahun Berikutnya Semester 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 Kita undang lagi Untuk Podcast Nah Untuk hari ini Saya cukupan sekian Kita Ketemu lagi Next Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Terima kasih.